musik jaka mengejar anjing maksudnya bahagia maksudnya bingk kaki Hai tuhan yang Halo assalamualaikum kembali lagi di jurnal bila nah bunda-bunda semua jadi video kali ini ini di Ambon pukul 7 pagi ya nah seperti biasa sebelum aku mengawali aktivitas dengan pekerjaan yang lain ini aku sempatkan untuk bantu ibu aku jualan di dermaga untuk paran, layan, layan dan untuk mama lele yang sedang mencari ikan ya jadi setiap pagi aku itu bantuin ibu aku dulu ya baru sekitar jam 8 pagi aku pulang ke rumah untuk melakukan aktivitas seperti biasanya ya nah jadi memang di video-video sebelumnya itu aku udah pernah jelasin ya kalau sekarang aktivitas terbaru aku itu seperti ini ya dan insyaallah mudah-mudahan aja dagangan ibu aku ini selalu laris manis ya dan aku juga bisa bantuin seperti ini nah jadi selesai aku bantu jualan tadi ya udah sepi ya karena biasanya mama aku ini jualan cuma sampai jam 8 pagi aja dari jam setengah 6 pagi sampai jam 8 pagi ya itu rame banget disitu ya orang-orang yang ada di jembatan situ ada nelayan, mama lele yang tukang jual ikan, ada juga orang-orang yang beli ikan disitu ya atau yang sekedar nongkrong-nongkrong ya pokoknya banyak banget orang-orang disitu dan alhamdulillah jualannya itu laris nah jadi ini aku mau lanjut untuk nyuci baju ya karena kan biasanya aku nyuci bajunya itu subuh-subuh tapi karena gue bantuin ibu, ngebantuin mama pagi-pagi gak sempet jadi aku bawa aja deh cuciannya tuh disini ya sekalian aku putar di mesin cuci ya nah sambil nemenin aku nyuci kali ini aku mau sapa-sapa dulu bunda, om, tante dan teman-teman semua yang udah mau hadir di video aku aku ucapin terima kasih banyak atas partisipasi kalian, atas kebaikan kalian udah mau hadir di video aku ya nah jadi ini aku udah sampai di rumah, sekarang pakaian yang aku cuci itu mau aku jemurin dulu ini aku habis mandi ya jadi pak suami itu bantuin aku jemur ya supaya cepat selesai nah sambil nemenin aku jemur aku mau sapa-sapa dulu nih bunda dan teman-teman semua terima kasih udah mau mengklik video aku ya dan bagi teman-teman yang baru hadir perkenalkan aku adalah Nabila aku adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki dua orang anak jadi ini adalah aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga ya ini adalah vlog sehari-hari aku semoga video aku ini bisa menginspirasi dan menghibur kalian semua ya dan bagi teman-teman yang baru gabung serta belum subscribe boleh dong kalian tekan dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa kalian juga harus aktifin lonceng notifikasinya supaya kalau ada video-video terbaru dari aku kalian bisa langsung hadir ya dan kalau kalian suka video ini kalian bisa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya nah jadi ini setelah semua pekerjaan rumah aku selesai aku tadi udah habis cuci, udah beres-beres rumah, udah mandiin anaknya, udah masak semuanya itu nasi yang didandang ya sekarang aku mau bikin pesanan orang-orang ya jadi ini aku buat pisang crispy ya nanti kapan-kapan insyaallah bakal aku kasih tau detail gimana sih cara membuat pisang crispy yang ala-ala aku ini ya yang low budget banget tapi ini enak banget loh guys ya karena orang-orang itu ketagihan makan pisang crispy ini ya nah jadi tadi aku udah buka jualan aku di rumah ya buka pondok kecil-kecilan, udah beres-beres semuanya selesai anak-anak udah makan, udah mandi semuanya lanjut aku mau jualan ini ya nah jadi ini aku bikin dulu banyak stok sampai sore atau malam ya kalau masih ada orang-orang yang mau pesen lalu nanti kalau mereka pesen langsung aku goreng panas-panas seperti ini nah jadi kali ini tuh aku bikin ada tiga bungkus ya pesanan orang ya tapi karena kuali aku itu kecil aku gak masaknya sekaligus ya jadi ini aku masaknya dua kali goreng nah jadi menurut aku bisnis pisang crispy ini atau jualan pisang crispy ini untungnya itu alhamdulillah ya guys ya tapi kalian harus berani topping harus berani susu berani topping ya berani rasa supaya orang-orang itu menurut aku mereka tertarik dan mereka pingin nambah-nambah dan nambah lagi jadi menurut aku jualan walaupun untungnya sedikit gak apa-apa kalau lancar ya kalau orang-orang suka pasti mereka bakalan pesen ulang lagi nah jadi ini aku lanjut ke gorengan yang kedua ya nah jadi ini dia banana crispy ala jurnal bila gimana nih teman-teman kalian ngiler gak ya yang penasaran sama resepnya kalian boleh komen ya mudah-mudahan aku bisa bikin video resepnya banana crispy ala-alaku ini ya sebenarnya itu banyak banget sih resepnya di internet ya nah ini pokoknya enak banget ditambahin topping ada pake keju oreo milo ya coklat tiramisu kalau aku pake taro nah itu kalian bisa liat penampakannya jadi ini aku mau packing packingin dulu mau aku antar ke orang-orang yang pesan ya karena ini pak suami lagi ada urusannya lagi menyelam lagi kerja jadi kali ini aku yang mau mengantar ya karena biasanya kalau ada pak suami itu pak suami yang bantu aku untuk mengantar pesanan-pesanan ya aku yang goreng nanti pak suami yang antar seperti itu kalau pak suami ada waktu tapi karena pak suaminya lagi kerja ya jadi ada lagi ada urusan jadi kali ini aku aja yang mau antar selamat menikmati pesanan orang dulu ya jadi gak mau lagi hujan ayo pak bobo bobo tidur ha nonton apa terus astaga kenapa saya yang tidur tidur dong ini ada ada bobo bobo nah jadi tadi itu aku yang nganterit pesanan sendirian ya hujan-hujan jadi aku maunya itu cepet habis bikin dianterin supaya masih panas-panas gitu ya kan pasti pelanggan itu suka banget yang masih panas-panas ya nah jadi ini lanjut pulangnya itu ini udah agak sorean sih ya jadi aku tadi udah sholat asar ya ini kan asar aku udah habis sholat asar pesanan semua udah selesai anak-anak juga udah mandi karena di Ambon kan lagi hujannya tadi jadi ini aku mau lanjut untuk lipat pakaian-pakaian aku yang udah kering jadi pakaian yang tadi pagi aku cuci itu Alhamdulillah udah kering sebagian masih ada yang basah gitu ya demek-demek gitu ya jadi aku pisahin ya karena kan tadi hujan jadi aku buru-buru ngangkatnya jadi di Ambon itu cuacanya lagi gak pasti ya guys ya kadang-kadang paginya itu panas banget ya udah mau masuk sore itu tiba-tiba hujannya deres banget ya nah jadi walaupun pekerjaan aku banyak dari pagi sampai sore insyaallah tetap produktif, tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan ibu rumah tangga ya jadi aku itu sebenarnya gak bisa diem aja gak bisa, aku seneng gitu nyari ceker-cekeran-cekeran gitu ya kayak bisnis-bisnis kecil-kecilan pokoknya dari dulu gak tau kenapa dari aku jaman aku SMA mungkin ya kuliah juga aku itu seneng banget nyari uang sendiri ya walaupun dikit-dikit ya kayak jualan ini, jualan itu gak tau kenapa pokoknya seneng banget ya nah jadi disini karena aku gak kerja aku sebagai ibu rumah tangga tulen ya jadi aku mengisi kekosongan kekosongan dompet maksudnya dengan bisnis kecil-kecilan seperti itu ya mudah-mudahan aja berkah ya walaupun gak seberapa hasilnya tapi tetap kita syukuri ya begitu dan terima kasih buat teman-teman yang masih hadir di video ini sampai detik-detik ini terima kasih banyak ya mungkin video aku sampai disini aja dulu sampai ketemu lagi di video-video jurnal bila yang selanjutnya dan bagi teman-teman yang belum subscribe boleh dong kalian tekan dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa kalian harus aktifin lonceng notifikasinya supaya kalau ada video-video terbaru dari aku kalian bisa langsung hadir ya semoga video ini bisa menginspirasi dan menghibur teman-teman semua jangan lupa ambil sisi positif dan buang jauh-jauh sisi negatifnya ya sampai ketemu lagi di video-video jurnal bila yang selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye-bye selamat menikmati